Halo teman-teman Aku punya tulisan Eh, tulisannya nyesel Bacaan baru nih Tentang? Tentang tipe-tipe orang ngetang Dan gimana cara ngadapinnya Tersuai request si Gary itu Request si adek Gary Nih ya Jangan ngaku gak pernah ngalamin Dari yang selalu lupa Sampai yang pura-pura gak kenal Nah, makanya ini kita bahas Tipe-tipe orang ngetang Yang pasti akan bikin kita geleng-geleng Jadi, siap-siap teman-teman Untuk mendengarkan Sudah siap? Atau ada yang pernah ngalamin? Nanti tulis di kolom komentar ya Nih, pertama nih Si so lupa Pasti si Ciri-cirinya nih Pinjam uang dengan alasan mendesak Tapi setelah itu Pura-pura lupa Tiap kali diingetin Mukanya datar Sambil bilang Oh iya ya Nanti deh ya Gitu Nah, jadi Cara ngadapinnya Tiap kali ketemu dia Pura-pura lupa Sama namanya Eh, siapa ya kamu? Oh iya Yang lupa balikin utang kan? Isteri siapa? Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Jadi namanya lupa Tapi bilangnya Oh yang lupa balikin utang ya Gitu kan Nih, kedua Ciri yang kedua Si ngaku susah Oh maksudnya ngaku paling susah ya? Kayaknya Nih, ciri-cirinya Selalu cerita Betapa hidupnya Sulit dan susah Tapi anehnya Tiap kali update status Lagi makan enak Di restoran mahal Atau Lagi liburan Keluar kota Hebat Hebat Nah, cara ngadap ini gimana? Hilang dengan polos Wah, kasihan banget ya hidup kamu Tapi foto di Bali kemarin Keren banget loh Aduh nyepet ya Nah, teman-teman Kalau ada yang langsung Teringat suatu pengalaman Boleh ya Nanti Tulis-tulis di kolom komentar Nah, lanjutnya yang ketiga ya Si bayar nanti terus Bayarnya nanti terus Maksudnya gitu Jadi ciri-cirinya Tiap kali ditagi Selalu bilang Nanti ya Tapi entah kapan itu Nanti bakal datang Bahkan Nanti itu Udah lama banget berlalu Nah, cara ngadap ini Berarti ini ya Tiap kali dia bilang nanti Balas Nanti kapan ya? Tahun depan Abis sebaran puda Jangan bilang abis sebaran puda Entah benar-benar Kayak bayar-bayar Lanjut ya Si tukang janji manis Nah, ciri-ciri nge Saat minjam uang Janjinya tuh manis banget Ya iyalah ya Dia ditasih kah Nggak usah khawatir Bulan depan pasti kubaliknya Tapi kenyataannya Bulan depan Jadi bulan berikut Dan seperusnya Nah, cara hadatinnya Bilang dengan tenang Janji kamu manis banget Kayak gula Yang bikin diabetes Tapi bikin diabetes Ini orang gila banget sih Nah, ini yang kelima nih Si profesional alasan Apa nih yang maksudnya nih? Pengen tau? Ya, bikin-bikin alasannya profesional Oh, bener-bener Setiap kali ditagi Selalu ada alasan baru Dari lupa bawa dompet Traf perbank yang gagal Sampai Kecelakaan imajiner Dia selalu siap Dengan alasan kreatif Maksudnya Kecelakaan imajiner Itu ngarang ya Nah, cara hadatinya Pas dia kasih alasan Balas Keren deh Kamu nggak pernah Kehabisan alasan ya Harusnya bikin buku 101 alasan Gagal Gagal bayar Tutan Nih, lanjut ya Si bayar Pakai barang Nah, ciri-cirinya Saat nggak bisa bayar utang Dia malah tawarin Bayar pakai Barang-barang yang nggak jelas Mulai dari meju bekas Sampai Barang yang I satu Nggak butuh sama Sky Nah, cara ngadatinnya Bilang gini Oh, aku nggak butuh sih Barang itu Kalau ada Uang aja ya Biar bisa Aku belanjain Barang yang aku mau Iya lah ya Masa jadinya Barang yang kita nggak perlu ya Nah, lanjut nih Yang ke-7 Si kapan-kapan Ciri-cirinya Saat minjem Dia bilang Kapan-kapan Aku balikin Tapi setelah itu Kapan-kapan ini Kayak hilang Di telan ini Nggak ada tanggal pasti Nah, cara hadapinnya Tiap kali dia ngomong Kapan-kapan Tanya balik Oh, kapan-kapan itu besok Atau Pataku udah punya jurni Lanjut ya Si pinjem Si pinjem buat gaya Nah, ini Kebanyakan gaya Indonesia ini Indonesia Ciri-cirinya Dia sering Ninjem uang Buat hal-hal yang Nggak penting Kayak beli jayce terbaru Atau pakaian mewah Biar bisa pamer Tapi buat balikin uang Dia bilang lagi bokeh Nah, cara hadapinnya Setiap kali dia pamer barang baru Tanya dengan polos Wah, itu pake duit aku nggak sih? Tapi orang kayak gitu Disepet gitu Ngaruh nggak sih? Nih, yang ke-9 nih Si angsuran kecil-kecil Nah, ciri-cirinya Tiap kali di pagi Dia bayar cicilan pecil Bang Kayak dari 10 ribu Tapi total utangnya itu 1 juta Seolah-olah ngurangin Tapi sebenernya nggak kerasa Ya iyalah 10 ribu tiap minggu Misalnya Atau setiap bulan Gila, mau berapa lama? Nah, cara hadapin 3 tahun 3 tahun iya Gila Cara hadapinnya Balasnya dengan serius Kalau gini terus Lunasnya mungkin Tahun 2050 ya Itu pun kalau dibayar Itu pun kalau dibayar Kalau dia rutin ya Terakhir nih ya Si hobi nginjem terus Jadi cirinya Pinjem sekali 2 kali 3 kali Dan seterusnya Bahkan setelah utang Sebelumnya belum dibayar Masih berani Mau nginjem lagi Nah, cara hadapinnya Setiap kali dia pinjem lagi Balas dengan tawa Wah, mau buka tabungan ke aku ya Tabungan utang ke aku Tabungan utang ke aku Kebangun Hubungan simpan pingsan Simpan pingsan Oh iya Tabungan simpan pingsan Ya, yang bener sih Jangan Jangan minjemin uang Mas Tapi kalau pun terpaksa Ya Harus prepare Uang itu gak dibayar Jadi Kita menang sebelum Bertanding Jadi Kita kasih itu uang 1 juta Itu kan harga yang kita bayar Nilainya apa Buat kita Dan kita harus siap Tidak dibayar Kalau enggak ya Kasih aja Kalau memang kita punya Wah, jadi maksudkan kamu itu Putuskan dari awal Kalau memang gak mau Ya gak usah Tapi kalau mau minjem Harus siap Harus siap Siap Entah itu merelakan Anggap itu sebagai harga yang dibayar Tapi jangan sampai keputusannya itu di tengah-tengah ya Ntar malah yang ada Pasti Ini Indonesia Kalau semua orang bayar hutang udah maju negara Itu aja sih Jadi jangan terlalu diharapin Mau keluarga Mau ini Apalagi keluarga Lebih bahaya Itu aja sih Gitu ya Jadi Mungkin kita udahan dulu Nanti kita bahas apa Sumbu di video berikutnya Makasih ya teman-teman Yang udah like-like Yang udah kasih kasih komen ya Bye Bye-bye